Intro Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya Mari kita sama-sama mulai ibadah kita Kita siapkan hati buat Tuhan Semangat! Nah 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 Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan Masihlah tak berkasudahan Biar yang bernafas memuji sang Raja Di atas gunung dan di dalam samudera Tangan kuku angkat padamku Mensyukuri namat yang kaudi Kakiku melompat bagimu Sebab rahmatmu baru setiap pagi Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik, sebab ia baik Bahwasannya selamanya Kasih setianya, kasih setianya Menanam, 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 menanam Alelui aku memuji Tuhan Karena kasihmu tak berkesudahan Biar yang bernafas memuji sengaja Di atas gunung dan di dalam samudera Tangan kuku angkat padamu Besyukur namat yang kaudi Kakiku melompat bagimu Sebab rahmatmu baru setiap pagi Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik, sebab ia baik Kasih setianya, sebab ia baik Kasih setianya, kasih setianya Tetap semangat ya Tuhan 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 Hanya padamu Hanya padamu hatiku percaya Walau bumi bergoncang Gunung-gunung berangkat 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 Hati ku percaya, walau bumi berkonca Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tambahin jariku, ku mau selalu bersyukur Sebab cintamu padaku, takkan pernah berubah Hati ku percaya, walau bumi berkonca Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tambahin jariku, ku mau selalu bersyukur Kecintamu padaku, takkan pernah berubah Hati ku percaya, walau bumi berkonca Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tak pergi dari ku, kasih setiamu Tak pergi dari ku, kasih setiamu Tak pergi dari ku Terima kasih Kita akan mendengarkan firman Sebelum mendengarkan, kita nyanyikan satu pujian Betapa ku mencintai Segala yang telah terjadi Tak pernah sendiri Tak pernah sendiri Jalani hidup ini Selalu menyertai Betapa ku menyadari Di dalam hidupku ini Kau selalu memberi Kau selalu memberi Dan jangan terbaik Oleh karena kasih Bapak Bapak Sentuh hatiku Ubah hidupmu Menjadi yang baru Teru Bagai Amas yang murni Kau membantu Berjana Hatiku Bapak Ajar ku mengerti Sebuah kasih Sebuah kasih Yang selalu memberi Bagai Air mengalir Yang tiada Pernah berhenti Betapa ku mencintai Segala yang telah terjadi Segala yang telah terjadi Tak pernah sendiri Tak pernah sendiri Jalani hidup ini Selalu menyertai Betapa ku menyertai Betapa ku menyertai Ber答ing Di dalam hidupku ini Kau selalu memberi Dan jangan terbaik Oleh karena kasih Bapak sentuh hatiku Ubah hidupku menjadi yang baru Bagai emas yang murni Kau membentuk becana hatiku Bapak ajar ku memati Sebuah kasih yang selalu memberi Bagai air mengalir Yang tiada pernah berhenti Bapak sentuh hatiku Ubah hidupku menjadi yang baru Bagai emas yang murni Kau membentuk becana hatiku Bapak ajar ku memati Sebuah kasih yang selalu memberi Bagai air mengalir Yang tiada pernah berhenti Bagai air mengalir Yang tiada pernah berhenti Bagai air mengalir Yang tiada Yang tiada pernah berhenti Bapak Terima kasih Bapak 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 akan sia-sia Kenapa kita tidak bisa melayani Tuhan Lebih dan lebih lagi Ya Jadi saya harap kalian semua disana Menjaga kesehatan kalian Sesuai anjuran dari pemerintah Social distancing Juga pakai masker Kemana-mana Oke Oke Hari ini Saya ingin membahas tentang Yang dunia ini selama ini bicarakan Yaitu Be yourself Menjadi diri kita sendiri Tanpa pura-pura Tidak ada kemunafikan Ya Kenapa saya membahas ini Karena Kata-kata ini tiba-tiba muncul di pikiran saya Dan sering akhir-akhir ini muncul di sosial media saya Dimana saya melihat banyak orang-orang Berusaha menjadi dirinya sendiri Yang dimana menurut mereka benar Menurut kalian sendiri Menjadi diri sendiri itu seperti apa sih? Banyak orang di luar sana Berkata bahkan bukan banyak Sebagian besar Di sosial media saya melihat Sosial media saya sih Saya melihat Ketika seseorang meluapkan emosinya Itulah yang disebut be yourself Itulah yang disebut menjadi dirimu sendiri Ketika mereka bisa berkata tasar Apa adanya di sosial media Sesuai perasaan mereka Itu yang dikatakan oleh dunia ini Menjadi dirimu sendiri Itu yang saya lihat sih Menurut kalian gimana? Apakah menjadi diri sendiri itu harus seperti itu Yang benar? Ketika kita bisa meluapkan segala perasaan kita di sosial media Apakah itu yang benar? Apakah itu makna be yourself menurut kita semua? Yang benar? Itu yang kita ingin pelajari sekarang Belajar bersama-sama ya Jadi Be yourself ini Sering disalah artikan Dengan ketika kita Gak berpura-pura di depan umum Kita sering berbicara kasar Ketika kita bertemu teman kita Hai bro Hai tit Kadang keluar Gak perlu saya ucapkan lah ya Ketika kita berucap seperti itu Atau mengatakan seperti itu Kita apa adanya? Ketika kita diajak teman kita nongkrong Kita bergosip Teman-teman kita bergosip Kalau kita gak ikut gosip Kita tidak apa adanya Itu yang dunia katakan Ketika teman kita mengajak kita merokok Lalu kita tidak ikut merokok Kamu dibilang munafik Kita dibilang munafik Kamu sok suci deh Ketika kita rajin beribadah Kita dibilang Anak alim Gak apa adanya lu Gak jadi diri sendiri lu Sok suci Apakah kita semua pernah mengalami hal dimasnah Ketika mengalami keadaan seperti itu Pernahkah kita di Satu keadaan seperti itu Ketika lingkungan keluarga kita Berbicara yang aneh-aneh Jorok Lalu kita diam aja Kita dikatakan sok baik Pernahkah kita ada di tempat atau di posisi seperti itu Dan kita dikatakan kamu tidak apa adanya Kamu sok suci, kamu sok baik Pernahkah kita Dan saya pun pernah mengalami seperti itu Dikatakan tidak menjadi apa adanya Bahkan sampai sekarang pun saya tidak mengerti apa pandangan orang tentang saya Bisa saya dibilang sok suci atau sok baik Itu menurut mereka Dan dunia ini pun berkata seperti itu Itu sebabnya Banyak artis-artis Yang depresi Dan berkata Kamu terlalu menjadi orang lain di hadapan sosial media Atau di sosial media Public figure Artis-artis Dikatakan banyak depresi Kenapa? Karena mereka tidak bisa menjadi apa adanya di sosial media Dan ketika mereka berbuat seenaknya Itulah baru apa adanya Jadi kamu tidak stres Ya Itu kata media atau kata dunia ini Tapi tahukah kita Makna dari menjadi diri sendiri Yang benar itu seperti apa sih? Saya kasih kata kuncinya ya Dan ini judul tema kita hari ini Kalian bisa catat ini Kalian bisa aplikasikan ini dalam kehidupan kalian Kalian bisa praktekan Dan saya harap kita semua mempraktekannya Kata kuncinya adalah Menurut Tuhan Saya adalah Menurut Tuhan saya Isi sendiri Kasih titik-titik Menurut Tuhan saya Titik-titik Jadi Kebanyakan kesalahan Yang dipikiran Orang luar Menjadi diri sendiri adalah Ketika kita bisa berbuat yang nakal Ketika kita bisa melepaskan semua kemauan kita Itu menjadi diri sendiri Tapi tahukah kita Kalau kita pikir-pikir secara logis Menjadi diri sendiri Artinya menjadi sesuai dengan Alasan apa kita ada Kita ini kan diciptakan Kita bukan tiba-tiba Boom Jadi Kita ini diciptakan Ada sang pencipta di atas kita Yang menciptakan kita Yang membentuk kita Dan tahu Kenapa kamu diciptakan Bener gak? Ketika kita diciptakan Sang Tuhan itu Sang pencipta kita itu Punya maksud Kenapa kita dicipta Sekarang pertanyaannya Saya kembalikan kepada kita semua Termasuk saya Kenapa ya Tuhan saya diciptakan Menurutmu saya ini siapa? Itu yang perlu kita tahu Sebelum kita Menjadi diri kita sendiri Kalau tidak Kita akan menjadi pribadi yang salah Ya Kita harus tanyakan dulu Kepada sang pencipta kita Who I am? Who am I? Siapa saya Tuhan? Itu yang perlu kita tanyakan Kepada diri kita Masing-masing Dan Mungkin saya akan beritahu Beberapa Satu hal disini Satu poin Siapa kita sebenarnya? Ini yang saya dapatkan Seiring perjalanan kita Berjalan bersama Tuhan Nanti kita akan melihat Siapa kita? Oke Kita baca dulu Di Matius 5 Ayatnya yang Ke-14 Sudah dapat semuanya Kita baca dengan lantang ya Bersama-sama Kenapa? Karena firman itu Kalau dibaca dalam hati Kita tidak bisa mendengarnya juga Bukankah iman Timbul dari pendengaran Akan firman Allah? Itu sebabnya ketika kita baca Kita harus benar-benar juga mendengarkan Karena firman ini Bukan hanya untuk Si A, si B No Kalau membaca firman Atau mendengarkan firman itu Kita Pikirkan ini untuk kita sendiri Ini termasuk untuk saya juga Ya Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung Tidak mungkin tersembunyi Katakan apa? Kamu adalah terang dunia Bukan kamu bisa menjadi terang dunia Beda Kita semua adalah Artinya Itulah jati diri kita Itu DNA kita Itulah kita Kita adalah terang dunia Ya Itu tanamkan di hati kita Aku adalah terang dunia Kita bisa ucapkan sama-sama Aku adalah terang dunia Ini kata sang pencipta kita Ini kata si Yesus Yang membentuk kita Yang mengasih kita Yang memelihara kita Kita adalah terang dunia Tanamkan itu di hati kita Kita adalah terang Bukan gelap Dan dikatakan selanjutnya Kita baca coba di ayatnya ke-15 Satu, dua, tiga Lagi pula Orang tidak menyalakan pelita Lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dian Sehingga menerangi semua orang Di dalam rumah itu Garis bawahi Sehingga menerangi semua orang Jadi Kita adalah terang yang menerangi semua orang Menerangi dunia ini Dengan apa? Tentu kata-kata ini adalah perumpamaan Ya Jadi Fungsinya Pelita itu kan untuk menerangi Lilin lah anggapannya Kalau kalian mati lampu gitu Kalau kalian punya sekarang mungkin zamannya Pakai lampu emergency Tapi di zaman dulu pakai pelita Pakai lilin Jadi Fungsinya lilin Kalau mati apa? Tidak ada gunanya Kita itu adalah terang Kita adalah pelita itu Dan fungsi pelita itu untuk menerangi dunia ini Menerangi semua orang Mencelikan mata orang Membuka mata orang Mana sih yang benar? Gitu loh maksudnya Perumpamaan ini Jadi kita ini adalah terang Kita adalah orang-orang yang menunjukkan Kebenaran kepada dunia ini Jadi kebenaran itu tidak hanya di dalam gereja Tapi kebenaran itu dipraktekkan sehari-hari di luar sana Sehingga orang melihat Wow Orang ini beda Orang ini baru orang yang benar Kalau aku dekat dia Aku jadi merasa damai Kalau aku dekat dia Kok enak ya rasanya Kalau aku dekat dia Kenapa bawaannya aku tidak ingin berbicara kotor Kalau aku dekat dia Kenapa bawaannya aku ingin dekat dengan Allah Itulah yang dimaksud kita menjadi terang Bagi dunia ini Dimana kita bisa menjadi contoh buat orang lain Itulah terang Jadi kita bisa menjadi terang Ketika kita sedang berada di rumah Di dalam keluarga Saya akan berikan contoh-contohnya Yang bisa kita praktekan Ketika kita di dalam keluarga Kita menjadi terang Kita menjadi suatu contoh Itu bukan artinya Kita memberi uang loh ya Tentu kita harus memberi ketika kita mampu nanti dewasa Tapi selama kita masih sekolah Kita masih remaja Kita juga bisa menjadi terang untuk keluarga kita Dengan cara apa? Memberkati mereka dengan sikap kita Memberkati mereka dengan apa yang kita lakukan Misalnya kita Anak yang sedang bersekolah di luar kota nih Kalian yang sedang keluar kota Untuk menimba ilmu Jangan buat khawatir orang tua kita Dengan pulang malam Dengan Dengan Tidak mengangkat telepon Ketika di telepon Karena kita sedang di luar Dengan teman kita Asik nih Kita membuat khawatir orang tua kita Dengan tidak ada kabar Itu tidak menjadi terang Ketika kita menjadi terang untuk keluarga kita Kita itu tidak membuat khawatir Orang tua kita Apalagi ko selain itu Contoh yang lain Ketika orang tua kita marah Mungkin marah itu ada dua Karena kesalahan kita Itu wajar kita dimarahi Tapi terkadang orang tua itu tidak sempurna Ada yang memarahi karena mereka emosi Karena mereka jengkel Karena perasaan mereka Orang tua ini sedang di luar tidak enak Ada banyak masalah Terkadang dibawa sampai rumah Dan memarahi anak-anaknya Memarahi kita Kita harus bersikap Sesuai apa yang Tuhan inginkan Karena kita terang Kita tunjukkan Ketika orang tua kita marah Kita diam dulu Kita sabar Jangan membalas orang tua kita Apa sih papa, apa sih mama Maunya apa No, itu bukan terang Terang itu berdiam diri dulu Oke, mama, papa marah Dan kita understand mereka Kita mengerti mereka Kita mencoba mengerti mereka Oh mungkin papa tadi ada masalah di luar Karena kerjaan mungkin Atau hal-hal yang lain Yang mengganggu pikiran papa atau mama Sehingga marah sama saya Oke, aku maafkan mereka Tuhan Tolong ampuni mereka Didoakan Itu terang Sehingga ketika orang tua Melihat sikap kita seperti itu Respon kita seperti itu Wow Anak siapa ini? Tentu anak mama papa lah Tapi beda anak yang satu ini Kenapa bisa seperti itu? Bisa memaafkan orang tuanya yang berbuat salah Bahkan mendoakan Sampai berubah Ini anak yang beda Kualitasnya top chair Yang ini tidak ada di dunia Jarang ada Ya Ketika kita menjadi seperti itu Kita menerangi Keluarga kita Kita melihat Memberikan contoh ke mereka Meskipun kita anak Jangan dianggap remeh Bukan kan firman Tuhan berkata itu Meskipun kau muda Jangan mau dianggap remeh Maksudnya bukan Angkat dada dan Naikan dagu berkata Apa lo? Bukan Jangan dianggap remeh Artinya Kita bisa mencontohkan Apa yang benar Sehingga menunjukkan Kepada orang tua kita Ini loh Tuhan tuh seperti ini Kasihnya Tuhan tuh seperti ini Itu baru menjadi dirimu sendiri Karena kamu mengenapi Atau menjadi seperti Apa yang dituliskan untukmu Tujuanmu diciptakan Itu menjadi diri sendiri Ketika orang tua Melarang kita untuk pergi Karena Kita mungkin tidak diberitahu Alasannya Oke kita menurut kepada orang tua kita Dan kita memilih untuk Ngobrol Diam dengan papa mama kita Bersekutu Kita tidak marah Tidak bersungut-sungut Karena tidak diizinkan Untuk melakukan sesuatu Atau membeli sesuatu It's okay Bukankah senang Ketika melihat Orang tua tuh melihat Anak seperti itu senang Saya sendiri berharap seperti itu sih Sebagai orang tua Saya berharap Anak saya bisa bertumbuh Seperti apa yang Tuhan mau Menjadi dirinya sendiri Sesuai ciptaan Allah Kenapa dia diciptakan Itu di keluarga Dan banyak hal lain Ketika kita Berbuat salah misalnya Kadang kita kan Sebagai manusia Saya sendiri dulu juga seperti itu Saya takut dimarahi Sama papa saya Karena papa saya suka memukul dulu Tapi saya Dulu Melakukan hal yang salah Karena saya berbohong Kepada orang tua saya Saya suka sekali berbohong Sampai itu mendara daging Kepada diri saya Sampai saya SMA Sampai saya dewasa Bahkan sulit dipercaya oleh orang tua saya Karena saya suka bohong dulu Karena saya takut dimarahi Itu tidak menjadi contoh terang Terus terang gimana Ketika kita salah Ya kita harus rela dong Dimarahi Karena kita salah Kita harus rela Untuk dimarahi Oleh orang tua kita Kita jujur Sorry aku tadi melakukan ini Ketika kita melakukan kesalahan Kita mengucap maaf Meminta maaf Kepada orang tua kita Sorry Jadi aku merusakkan barang papa Sorry Kalau nilai ku tadi buruk Kita Saya terima pak Aku terima pak Ketika papa marah padaku Menghukumku Karena sebuah kesalahan yang aku buat Aku akan berubah lebih baik Wow Anak yang seperti itu adalah Anak yang terang Anak yang seperti itu adalah Anak yang menjadi diri sendiri Anak yang seperti itulah yang menggenapi Sesuai dengan apa dia diciptakan Tujuannya diciptakan Contoh lain Misalnya nih Di lingkungan kita Teman kita Ketika ada orang yang menyakiti kita Ketika ada orang yang memfitnah kita Kalau kita mau menjadi diri kita sendiri Gimana caranya Balas Tentu tidak Itu anak muda yang Menjadi dirinya sendiri Menurut versinya setan Atau iblis Tapi jika kalian diciptakan oleh Tuhan Apa yang Tuhan katakan dalam firman Ampuni yang menyakitimu Doakan Bahkan Kadang kita hanya mengampuni saja Oke kamu tidak salah Kamu sudah salah saya Sorry Kamu sudah salah saya Saya harus balas dong Itu Itu yang Dikata orang Menjadi apa adanya Misal lagi Contoh lain lagi Misal Kita disakiti orang Atau gini dah Gampangnya Seringkali kita Oke aku ampuni kamu Ketika kamu menyalahi aku Aku ampuni kamu sekarang Tapi aku menuntut balasan dari Tuhan Tuhan tolong hukum dia Ya sama aja Jangan jadi orang yang mau Hanya dititik mengampuni saja juga Itu kurang Terkadang kita ketika disakiti Oke aku tidak akan balas kamu Aku tidak menuntut balas pada Tuhan Ya Tapi aku Tidak mau berteman dengan kamu No Itu kurang gitu loh Kurang gerget Tuhan berkata apa Kasihilah Sesamamu Seperti Kamu mengasihi dirimu sendiri Bukankah kita pernah berbuat dosa juga Bukankah kita pernah berbuat salah juga Lalu apa yang Tuhan lakukan kepada kita Apakah mengampuni dan tidak mau mendidik kita Dan tidak mau menjadi Allah kita Atau tidak mau menjadi sahabat kita Enggak Tuhan tetap mau menjadi sahabat kita Dia mengampuni kita Tapi tidak sampai disana Dia melakukan lebih daripada itu Dia mau menjadi sahabat kita Begitu juga dengan kita Ketika ada orang menyakiti kita Memfitnah kita Mau menjatuhkan kita Kita ampuni dia Kita doakan dia Bahkan kalau bisa kita mengasihi dia Menasehati dia ketika berbuat salah Tetap ditemani Dijagai Agar dia melakukan apa yang benar Itu baru menjadi diri kalian apa adanya Ketika kalian Tidak bisa mengerjakan suatu ujian Lalu teman kalian menyuruh kalian untuk menyontek Kalian memilih no Tidak thank you Tidak apa-apa nilai ku jelek Karena aku memang salah Aku tidak belajar Tidak ada orang seperti itu Mungkin kalian akan mendapat nilai yang buruk Yes Karena kesalahan kalian tidak belajar kan Kalau kesalahan kita semua yang tidak belajar Tapi Tuhan menghargai itu Kenapa? Karena kalian menolak tawaran untuk berbuat yang tidak benar Kalau orang lain berkata Oh sok suci lu Biarin Saya tidak sok suci Kita semua tidak sok suci Seseorang yang berusaha menjadi baik Itu bukan munafik Berbeda dengan orang yang sok baik Orang yang berusaha baik adalah Orang yang berusaha melawan kebaikan tanpa motivasi apapun Tapi orang yang sok baik Dia berbuat baik untuk mendapat imbalan Agar aku dipandang baik oleh orang ini Agar aku dibelikan ini sama mama papa Agar aku nanti suatu saat diberkati sama Tuhan Itu sok baik Itu munafik Itu tidak menjadi apa-apa saja Tapi ketika kita berusaha menjadi baik Mengejar apa yang Tuhan inginkan Tanpa motivasi apapun Karena aku mencintai Tuhan Karena aku diciptakan oleh Tuhan Aku mau menuruti Aku mau taat kepada Tuhan Seperti apa yang dia katakan dalam firmannya Itu menjadi apa adanya Itu berusaha menjadi seperti apa yang Tuhan katakan kepada kita Itu menjadi seseorang yang apa adanya itu seperti itu Be yourself Versinya Tuhan Itu seperti itu Kata Tuhan saya adalah Terang Ketika kita menjadi terang Bagi sesama kita Bagi keluarga kita Itulah dirimu apa adanya Itulah dirimu yang sesungguh Itu baru menjadi apa adanya Salah Salah ketika kalian Kita semua ini Meluapkan semua emosi kita di sosial media Lalu kita berkata Aku apa adanya Daripada saya berbuka dua Saya di belakang Nggak ngomongin kamu Tapi saya di depan Ketika saya di depan Nggak ngomongin kamu Tapi di belakang ngomongin kamu Mending saya ngomongin kamu di depan Itu apa adanya Salah bos Salah Ketika kita tidak mengomongi dia di depan Kita maafkan dia Ampuni dia Tapi di belakang kita juga tidak menjelekan dia Kita tetap temani dia Bahkan kita bilang Kalau ada orang tanya ke kita Eh si A tadi nyakiti kamu ya Si A ngapain si A kok nuduh kamu si A munafik Jawab dengan santai Ia dia tidak tahu Apa yang dia lakukan Dia salah Tapi bukan berarti dia jahat Dia hanya manusia biasa kok Yang bisa melakukan salah Saya juga pernah salah Uuuu Anak yang seperti itu Anak yang luar biasa Orang yang seperti itu adalah Orang yang top chair Di mata Tuhan Orang yang apa adanya di hadapan Tuhan Orang yang seperti itulah yang dicari Tuhan Mari kita menjadi diri kita apa adanya Menjadi diri kita apa kata Tuhan Ya Jadi Itu poinnya Ketika kalian berusaha kita semua Berusaha menjadi diri kita sendiri Kuncinya satu kata-katanya Ingat ini Menurut Tuhan Saya adalah Terah Bagi dunia ini Saya tidak mau jadi sok suci Tuhan Tapi saya mau Berusaha menjadi baik Berusaha menuruti apa yang kau mau Sehingga aku ini bisa menerangi dunia ini Dan menjadi berkat bagi banyak orang Sehingga namamu yang dipermuliakan Biarlah aku semakin kecil dan kau semakin besar Dan tujuanku cuma satu kok Tuhan Bisa dekat dengan Allah Itu baru luar biasa Bukankah kita juga sudah belajar di kemarin Kan minggu-minggu yang lalu Dimana ketika aku vanuel Membawakan tentang Hormati orang Tuhamu Itu bukan artinya menjadi sok baik Tapi kita berusaha menjadi Apa yang Tuhan mau Itulah diri kita yang sesungguhnya Ketika Minggu lalu persis Tentang apa Pengampunan Ketika kita marah Kita tidak boleh bersikap yang salah Dengan menyindir lewat status Atau Membalas dan lain-lain Kita harus mengampuni Itulah Cara kita menjadi diri kita Apa adanya Simpel sih Kalau kalian mau tahu Lengkap Kalian harus apa Dan siapa diri kalian Baca alkitab kalian Sekarang kan sudah muda Jangan sampai alkitab kalian tuh usang Atau sampai berdebu Atau bahkan ada Apa sawang Jaring lamba-lambanya Saking tidak pernah dipakai Pakai itu Itu kunci kehidupan kalian Kalau kalian mau jadi apa adanya Diri kalian apa adanya Yang sesungguhnya Baca itu Baca firman Jangan sering lihat sosial media Oh ini keren ini Ini keren Ketika omong kosar ini keren Ketika menyindir lewat sosial media Ini keren Ya salah bos Salah Salah ketika kita Melakukan semua itu Melihat semua itu Melihat yang apa Kata dunia ini Dan itu menjadi Patokan kita Atau menjadi Pola pikir kita Oh ketika menjadi apa adanya Itu menjadi seperti ini No Menjadi apa adanya Itu sesuai Dengan sang penciptamu Yang kenapa Dia membentuk kamu Kenapa dia Menciptakan kamu Menjadi serupa Seperti apa yang Yesus katakan Dalam firman Itulah menjadi apa adanya Kuncinya satu Saya tambahkan deh dua Baca firman Bersekutu dengan Tuhan Ya Jadi jangan lupa Baca firman Setiap hari Renungkan setiap hari Jadikan itu Aku mau memikirkan firman Tuhan Setiap hari Seperti ini Aku memikirkan pasanganku Cewek itu cantik Cewek itu baik Dan terngiang selalu di pikiran kita Begitu juga kita harus merenungkan Lebih bahkan daripada itu Kita harus merenungkan tentang firman Tuhan Dan Tuhan Bersekutu dengan dia Have a nice day God bless you Jangan lupa baca firman Amin 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 Terima kasih.